Oke guys, selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini kami akan memberi arahan untuk mengenal objek-objek di angkasa luar berserta rasi bintang yang akan kita temui dengan menggunakan teleskop simulator berserta peta langit. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi pemula yang suka mengenal objek-objek angkasa luar. Oke, jangan lupa like dan subscribe di channel saya. Selamat menyaksikan. Kita mulai dengan bergaris waktu bintang pada pukul 22. Selanjutnya, kita geser ke Barat. Kita lihat ada rasi bintang Orion. Dengan bintang paling besarnya itu Ada Rejo, Daeshaib, Anlilam, Betalchus. Ini adalah bentuk rasi bintang Orion. Keselatan dari rasi bintang Orion kita lihat ada bintang paling terang, terang sejagat. Namanya bintang serius yang berada di Bahwa di selatan rasi bintang Orion. Dan Yang kedua, yang paling terang. Yaitu di rasi bintang Keynes Major. Keynes Major, ya. Ada dua bintang, yaitu serius. Dan Tadi Kita Selanjutnya geser ke arah utara. Arah utara kita akan ketemu dengan rasi bintang Gemini. Dengan bintang paling besarnya Caster dan Volk. Juga ada Athena, ya. Bintang Volk di rasi bintang Gemini ini warnanya kuning, terang. Oke, guys. Nah, ini rasi bintang Gemini tanpa alat bantu, garis bantu, ya. Kelihatannya dingin aja gitu. Seperti segi empat. Oke, kita lanjut. Dari Gemini, di bawah Gemini ada rasi bintang Keynes Minor. Dan di atas Gemini ada rasi bintang Ursa Mayor, ursa Major. Bintangnya adalah Seperti kita lihat, ada ursa Major, ursa Minor. Ursa Minor itu paling utara, ya. Di kutub utara. Dengan bintang Polaris. Bintang Polaris ini sebagai pertanda utara, gitu ya. Biasanya orang melayan atau navigasinya ke bintang Polaris. Ini berada di kutub utara. Selanjutnya, kita lihat banyak nih ya rasi-rasi bintang yang kita temui. Di antaranya ada rasi bintang, rasi bintang. Oh, masih ini, masih. Masih sebelah timurnya. Nah, ini tutup selatan, ya. Ada bintang SP, gitu ya. Dari rasi bintang Orion dan Gemini, kita kembali ke garis bintang. Garis 1 di Setiwa, maksudnya. ke Barat. Nanti kita akan menemukan bintang Alphard, ya. Nah, di atas bintang Alphard, ada rasi bintang Leo, ya. Dengan bintang Regulus, dan ada beberapa bintang, ya. Biasanya lagi ke Barat, di antara pokok 14, ya. 4.15 bintang, ada bintang Virgo, ya. Rasi bintang Virgo, itu menggambarkan sosok wanita, ya. Dengan bintang paling terangnya, yaitu ada Sephika, bedang Matrix, dan dan bola, ya. Dari rasi bintang Virgo, selanjutnya, guys, kita geser lagi ke arah ke arah utara dulu. ada rasi bintang, ya, tadi, ya. Ada bintang Merak, ya. Oke, terus geser teleskut kita di antara setelah tadi, bintang Leo, ke selatan, ada rasi bintang Libra. yang menggambarkan timpangan, ya. Bentuk aslinya gini-gini aja, gitu. Sebetulnya, kalau tidak ada garis bantu, garis rasi, itu sulit juga kita menentukan bintang, rasi bintang Libra, ya. Nah, di sebelah baratnya garis rasi bintang Libra, ada yang mudah kita temui, yaitu Skorvio, ya. skorpios, skorpios, Dengan bintang paling besar, yaitu antars. Seperti, kita ketikin, nama skorpio berasal dari nama hewan yang kalah cengking. Nah, bentuk aslinya gini, tanpa garis. sebetulnya bintang skorpio ini paling mudah ditemui. Biasanya akan tampak di waktu-waktu jam 8 malam, ya. Biasanya. Dengan bintang paling besarnya skorpios dan shola, ya. Antares paling besar. Di samping rasi bintang skorpio ada banyak ini. Ada Aquila, ada Hercules, ya. Memang ini nama-nama rasi bintang banyaknya diambil dari orang Yunani, ya. Bahasa-bahasa Yunani, gitu. Soalnya penemu rasi bintang yang banyak meneliti perbintangan orang-orang Yunani, gitu. Selain juga orang-orang Arab, gitu, ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum Warahmatullahi Tz. Wabarakatuh. υabarakatuh. Assalamualaikum